Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman apa kabar semuanya Kembali lagi bersama saya Yusuf Kuryanto Di channel Nihon Anime Official Kali ini kita bakalan ngobrolin sesuatu yang mungkin udah pada nungguin banget ya Khususnya buat kalian yang sering belanja di Shopee ya Yap disini kita bakalan bahas tentang cara menaikkan limit kredit Shopee Payletter ya Nah pasti seru banget ya gimana caranya Oke sebelum kita mulai siapa nih disini yang mungkin sering pake Shopee Payletter Atau ada yang malah belum tau Shopee Payletter apa Nah tenang aja bakalan kita kupas tuntas dari awal ya Biar kalian gak bingung lagi Jadi buat yang udah jago pake Shopee Payletter bisa langsung share pengalaman kalian di kolom komentar ya Oke mungkin langsung aja kita bahas ya Oke pertama-tama untuk cara menaikkan limit di Shopee Payletter kita Kita perlu paham dulu ya apa itu limit kredit di Shopee Payletter Nah limit kredit adalah batas maksimal yang bisa kita gunakan untuk belanja dengan Shopee Payletter Jadi ini misal ya ini misal contoh ya limit kredit kamu 1 juta ya Kemudian berarti bisa belanja sampai jumlah tersebut Dan nanti bayar sesuai dengan ketentuan yang ada Nah biasanya Shopee akan memberikan limit kredit ini berdasarkan riwayat belanja dan pembayaran kita Nah kenapa limit kredit ini penting? Karena semakin besar limit kredit kita Semakin besar juga barang yang bisa kita beli tanpa harus pusing mikiri pembayaran di awal Dan buat yang sering belanja kebutuhan sehari-hari atau barang-barang impian Punya limit kredit yang besar itu pasti menguntungkan banget ya Tapi sayangnya guys gak semua pengguna langsung dapat limit besar Nah gimana cara biar naik ke tinggi ya limitnya Oke jadi pertama teman-teman bisa coba yaitu dengan menggunakan Shopee Payletter secara rutin ya Jadi jangan ragu untuk memanfaatkan limit kredit yang ada Pastikan kamu tetap bertanggung jawab ya Coba ya teman-teman bisa coba belanja dengan nominal yang mendekati limit kredit kamu Tapi jangan sampai over limit ya Misalnya kamu punya limit 1 juta Terus coba belanja sekitar 800 ribu Sampai 900 ribu Nah ini menunjukkan kalau kamu benar-benar memanfaatkan limit yang diberikan Nah selain itu pastikan kamu juga membayar tagihan Shopee Payletter tepat waktu ya Atau bahkan lebih awal dari tanggal jatuh tempo Nah ini penting banget karena Shopee akan melihat seberapa disiplin kamu dalam mengelola kredit Semakin kamu sering bayar tepat waktu semakin besar kemungkinan limit kredit kamu dinaikkan Jadi nanti di akhir biasanya Misalnya kita sudah menggunakan metode Shopee Payletter Setelah barang atau produk yang kita pesan itu selesai ya Dan nanti biasanya kita akan mendapatkan limit tambahan berdasarkan pinjaman yang kita totalkan itu ya Oke Nah selain strategi utama tadi ada beberapa tips ya untuk tambahan yang bisa kamu coba Pastikan profil akun Shopee kamu lengkap dan update ya Seperti informasi alamat, nomer telepon, dan data diri lainnya Nah harus benar valid ya Nah Shopee biasanya akan lebih percaya kepada akun yang informasinya lengkap dan akurat ya Jadi siapa tahu teman-teman mungkin belum melengkapi bisa dicek-cek aja Nah yang kemudian hal lain mungkin teman-teman bisa gunakan fitur-fitur lain dari Shopee Payletter Misalnya kamu bisa aktif berbelanja menggunakan Shopee Pay Atau mengikuti program-program promosi yang diadakan oleh Shopee Ini biasanya meningkatkan aktivitas kamu dalam memberikan kesan positif ke Shopee Bahwa kamu adalah pengguna aktif dan loyal ya Nah terakhir ya Jangan lupa untuk membaca mengikuti ketentuan syarat pengguna Shopee Payletter Kadang ada ya guys ya Pengguna yang kena penalti atau denda karena melanggar aturan ada Nah dengan mengikuti semua ketentuan yang ada Kamu akan terlihat lebih terpercaya di mata Shopee Nah dan tentu aja ini bisa membantu dalam proses kenaikan limit kredit kamu Nah jadi itu ya guys ya Cara-cara dan tips untuk menaikkan limit kredit Shopee Payletter kamu Nah mudah-mudahan informasi ini bermanfaat ya Dan bisa membantu kamu untuk lebih leluasa dalam berbelanja di Shopee Ingat kuncinya adalah menggunakan penggunaannya itu bijak ya Dan disiplin dalam membayar tagihan Dengan begitu Shopee akan melihat kamu sebagai pengguna yang bertanggung jawab Dan layak mendapatkan kenaikan limit ya Buat yang punya pengalaman atau tips lain tentang Shopee Payletter Jangan ragu untuk sharing-sharing ya di kolom komentar Siapa tahu bisa saling membantu dan menambah pewawasan kita semua Oke mungkin segini aja untuk video kali ini Sebelum saya tutup Jangan lupa ya untuk klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Dan jangan lupa tonton video-video saya lainnya yang mungkin menarik ya Oke mungkin untuk video kali ini segini aja Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir Saya Sufri Anta, terima kasih, bye-bye Sub indo by broth3rmax